Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Oda, bertemu lagi dalam rancangan Wira Oda apa khabar hari ini? Oda, minggu ini dalam episod kali ini Wira mengetengahkan sukan sepak takraw Trio sepak takraw yang akan ditengahkan dalam episod kali ini Banyak mengharumkan nama negara ke dunia luar Kemenangan dan pencapaian mereka cukup membanggakan Untuk mengetahui seterusnya, jangan ke mana-mana Sukan sepak takraw cukup sinonim di kalangan masyarakat di Asia Tenggara Namun begitu, berlainan negara berlainan pula nama sebutan bagi sukan ini Di negara Filipina contohnya, ia disebut Sipa Manakala di Laos ia dipanggil Kator Sepak raga bagi masyarakat di Malaysia Takraw di Thailand dan Chinlon bagi masyarakat di Myanmar Namun begitu, fungsi dan cara permainannya tidak ada bezanya Sepak takraw dimainkan oleh tiga orang pemain bagi setiap regu atau pasukan Gelanggangnya seakan sama seperti gelanggang badminton Bagi penggemar sukan sepak takraw Sebutan seperti tekong, apit kiri dan apit kanan cukup sinonim Bagi mencapai kemenangan dalam setiap perlawanan sepak takraw Ketiga-tiga komponen ini harus memberikan komitmen yang padu Teamwork yang cukup sefahaman serta rentak permainan yang sinkronis atau setara Komunikasi dan adanya teamwork atau kerja kumpulan yang selari Akan dapat membuahkan kejayaan dalam setiap perlawanan Sukan yang turut mempunyai pengembarnya sehingga ke negara Rusia ini Telah juga diangkat menjadi sukan bertaraf antarabangsa bermula pada tahun 1965 Muhammad Selamat bin Yaqub Abdul Muis bin Haji Noordin dan Zati Hidayat bin Saidi Merupakan pemain kebangsaan negara kita dalam sukan sepak takraw Trio ini berkesudian berkongsi pencapaian mereka dalam sukan sepak takraw Latar belakang yang berlainan di antara trio ini tidak membataskan penyesuaian mereka dalam mencapai keserasian di gelanggang sepak takraw Tanggungjawab yang diberikan ditanai dengan penuh komitmen Kejayaan terletak di tangan trio ini dan kerana memegang tanggungjawab yang tinggi Trio ini tidak pernah mengecewakan malahan sentiasa memberikan yang terbaik bukan saja pada diri mereka sendiri malahan juga kepada negara Latihan yang dijalani selama lima hari dalam seminggu bersama dengan jurulatih berbangsa Thailand Rawat Parchompo Digunakan sebaiknya untuk mengatasi segala kelemahan Tapi peluang tersebut digunakan bukan saya juga untuk mengatasi segala kelemahan Tapi untuk memahirkan diri mempelajari strategi-strategi mengalahkan pihak lawan Ternyata mereka amat berterima kasih kepada jurulatih Rawat Parchompo kerana yang dikongsikan bukan sedikit Ayah kepada dua orang anak, Muhammad Selamat bin Yaqub telah mula diserapkan menjadi pemain kebangsaan sejak tahun 2005 Komitmen yang diperlihatkan dalam sukan sepak takraw sejak tahun 2003 mengizinkan beliau untuk diserapkan menjadi pemain kebangsaan Khususnya dalam sukan sepak takraw Bersama dengan dua orang lagi sahabat seperjuangan Abdul Muis bin Haji Nordin dan Zati Hidayat bin Saidi Muhammad Selamat bijak mengatur masa di antara latihan dan tanggungjawab beliau sebagai seorang ayah, suami Dan pada masa yang sama menjalankan rutin harian sebagai seorang kaki tangan di salah sebuah agensi kerajaan Mula-mula berminatannya main takraw ini di kampung, masa itu kami tinggal di kampung Setiabi, di sumur Mula-mula main bula, tanpa patang, masa balik sekolah main bula, berlari Tapi di kestua-kestua jarawa ini, jiran-jiran kami, daripada mama kami, semua main takraw ini orangnya Seperti sebelum nyebalah rumah ini, main takraw ini orangnya Jadi, mereka patang bermain takraw Mula-mula melihatnya, kadang-kadang kena suruh mengira Meskipun sibuk dengan aktiviti-aktiviti sosial yang lain Namun, jika latihan sepak takraw memerlukan Muhammad Selamat memberikan lebih tumpuan Beliau akan lebih mendahulukannya Ini kerana, menurut beliau, ia adalah tanggungjawab yang perlu digalas Apatah lagi harapan negara dalam arena sepak takraw bergantung kepada mereka Tidak hanya berlatih di gelanggang yang disediakan Muhammad Selamat juga mengadakan latihan di kediaman beliau sendiri Beliau turut membina gelanggang siapa takraw di kediamannya Bagi memudahkan beliau dan akan-akan untuk menjalani latihan Dengan cara ini, pada masa yang sama, Muhammad Selamat akan lebih dekat dengan keluarganya Tukungan mentakraw ini, banyaknya dari mamaku putang itu menyuruh Ada juga menyuruh, tapi ada juga menyuruh Masalahnya, warang atuk, kalau seperti dulu kan kami laporan orang ada beradik Apalagi pun, yang membesarkan mamak punya mas atuk Jadi, bagi-bagilah masalah atuk Masalah atuk, umurnya 11 tahun, masukkan sepak takraw kan Karena masukkan sekolah sukan di Gadong Dari sana tinggal di sana lama, jarang balik ke rumah, sekolah dari sana Sampai itu masa ini kan, dia bermain itu Bergelar seorang pemain kebangsaan, khususnya dalam sukan sepak takraw Membawa Muhammad Selamat menyusuri ke negara-negara Seperti Australia, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand dan lain-lain negara lagi Setiap negara yang dijelajahi mempunyai satu misi yang sama Iaitu untuk mengharumkan nama negara dalam sukan sepak takraw Penyertaan di luar negara juga secara tidak langsung Meluaskan lagi pengalaman dan belajar memperbaiki kekurangan dan kelemahan masing-masing Terima kasih telah menonton! Seperti mana Muhammad Selamat, ayah kepada sepasang cahaya mata Abdul Muiz bin Haji Nordin berganding tenaga dengan Muhammad Selamat dan Zati Hidayat Dalam sukan sepak takraw Membawa misi untuk meraih kejayaan di setiap perlawanan menjadi agenda utama mereka Aku mula berminat dalam sepak takrawan ini dari sekolah menengah Iaitu dari form 1 Dan diserapkan main untuk Asian School pada 2009 Iaitu menengah 4 main di Thailand Berusia 24 tahun dan merupakan seorang petugas pasukan beruniform ini Tidak pernah mengenal erti putus asa Meskipun pernah mengalami kekalahan Namun ia sedikit pun tidak mematahkan semangat beliau Untuk terus mencapai kejayaan dan kemenangan Apatah lagi, sukan sepak takraw ini telah diketahui sukan yang memerlukan komitmen pasukan atau teamwork Kegagalan seorang pemain akan dapat mematahkan semangat berkumpulan Komitmen terhadap teamwork daripada trio ini Iaitu Abdul Muis, Muhammad Selamat dan Zati Hidayat Membuatkan pasukan mereka mudah mencapai persepahaman dan keserasian Semangat teamwork yang dimiliki oleh Abdul Muis Membuatkan pasukan mereka mudah mencapai kata sepakat Mengadakan perundingan dari semasa ke semasa adalah merupakan faktor utama untuk mencapai keserasian Begitulah Abdul Muis menerangkan Sepertimana juga Muhammad Selamat Abdul Muis juga mendahulukan komitmen beliau dalam sukan ini Beliau yakin kerjasama dan latihan yang dibuat secara berkumpulan dan konsisten Menjamin kemantapan prestasi dan seterusnya membuahkan hasil Tidak cukup dengan latihan bersama dengan rakan-rakan Abdul Muis turut melakukan aktiviti-aktiviti seperti hiking dan berlari Ini amat perlu bagi memantapkan lagi stamina sekaligus memperbaiki sistem pernafasan Kesibukan sebagai seorang petugas pasukan beruniform bukan penghalang Abdul Muis untuk menjalani latihan Aku keraja bersif sebagai polis sepot Kalau untuk keraja pukul 2 pagi itu aku membuat latihan sendiri Macam berlari sejak Kalau sekiranya aku keraja habis pukul 2 Aku kan bermain di kampung Itu kampung Sengkurang Dan kalau aku habis pagi Sama juga bermain di kampung Petang Kalau aku off Pagi Aku berlari ataupun naik bukit Kemudian petang aku bermain takraw Di kampung Dorongan dan kata-kata motivasi Daripada kedua orang tua Abdul Muis juga Menjadi penguat dan penggalak beliau Untuk berada di zon selesa ketika ini Begitu juga istri beliau yang tidak jemur-jemur Memberi kata semangat untuk tetap menjadi sekuat sepak takraw Sebagai seorang istri Saya menyokong suami saya dalam sepak takraw Dan boleh juga menyehatkan tubuh badan Selain itu sepak takraw juga Boleh membawa kebanggaan kepada keluarga Dan juga negara Mula diserapkan menjadi pemain kebangsaan Pada tahun 2015 Kini Abdul Muis bersama dengan Muhammad Selamat Dan Zatih Hidayat Mampu tersenyum gembira Apabila mereka mampu membawa pulang Pingat kemenangan dari luar negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Zatih Hidayat bin Saidi Melengkapkan Muhammad Selamat dan Abdul Muis Dalam sukan sepak takraw ini Gabungan mantap trio ini memang cukup serasi Disiplin yang tinggi Cara bekerja berpasukan atau teamwork yang committed Serta cukup latihan merupakan faktor utama Dalam mencapai kata sepakat Bertugas dengan sektor kerajaan Bukannya halangan bagi Zatih Hidayat Untuk memberikan sepenuh jiwanya Dalam sukan sepak takraw ini Pandai membahagikan masa Di antara tugas di pejabat Dan tidak mencampur adukkan rutin latihan Kunci utama bagi Zatih Meskipun keluarga kecil beliau memerlukan perhatian Ayah kepada seorang anak ini Tetap memberikan komitmen yang padu Dan turut memberikan idea-idea Bagi mematapkan lagi pasukan mereka Yang mendorong saya Ayah saya Yang sanggup membantu saya Mengantar saya berlatih Pagi ataupun patang Indah menyirah Masa tempat Dan ada sokongan lah Dari jurulatih-jurulatih Menjapau balik Yang memberi saya peluang Untuk bermain Bagi pesukan Karbonidur Salam Harapan kami sebagai keluarga orang tua sejati Kami berharap supaya sejati Akan lebih lagi Meningkatkan permainannya Untuk mereka lebih tinggi lagi kan Ke luar negara Kalau boleh tak seluruh negara ini Ia bermain Dalam sifat takrawan ini Dan pandai membagi masa Untuk keluarganya Sama kerajanya Latihan yang lazim dibuat Cukup memberikan mereka Bertiga keserasian Dan bukan itu sahaja Perkumpulan mereka juga Turut membincangkan Pengalaman-pengalaman mereka Berlawan di luar negara Ini secara tidak langsung Akan dapat memberikan lagi Feedback Atau melihat Kedalam diri mereka Mana-mana kelemahan Yang telah mereka lakukan Latihan-latihan yang dijalankan Macam-macam latihan Sepertinya macam latihan gym Latihan dalam gelanggang Latihan di luar gelanggang pun ada Macam belar gitu Latihan sparring team Macam friendly sama tim-tim lain lah Seperti tim polis Tim asgar Tim sekolah sukan Ataupun tim yang Si senior-senior Daripada kami Di bawah pengawasan jurulatih Latihan bukan sahaja Membentuk cara permainan Tetapi juga Merancang strategi Dan cara melumpuhkan Pihak lawan Sepertimana dengan Dua rakan yang lain Zati Hidayat juga telah banyak Menyertai perlawanan-perlawanan Sama ada di luar Mahupun dalam negeri Negara-negara seperti Malaysia Singapura Indonesia Dan Filipina Telah memberikan peluang kepada mereka Untuk memiliki Piala kemenangan Pencapaian luar negara Pada tahun 2010 Malaysian Asian School Game Membawa balik Pingat Gangsa Pada tahun 2011 Pada tahun 2011 Singapura ASEAN School Game Membawa balik Pingat Gangsa Pada tahun 2012 Indonesia ASEAN School Game Membawa balik Pingat Gangsa Pada tahun 2012 Pada tahun 2012 BIM Yaga Philippine Membawa balik Pingat Perak Pada tahun 2013 Borneo Game Labuan Membawa balik Pingat Perak Dan Pingat Emas Pada tahun 2013 Saga Games Sabah Membawa balik Pingat Emas Pada tahun 2014 BIM Yaga Game Labuan Membawa balik Pingat Gangsa Pada tahun 2015 Menyertai Dalam Sea Games Singapura Membawa balik Dua Gangsa Pada tahun 2016 Menyertai Dalam ASEAN Beach Games Vietnam Membawa balik Satu Pingat Gangsa Pada tahun 2016 Menyertai BIM Yaga Kalimantan Membawa balik Satu Pingat Emas Dan Satu Pingat Ferak Pandangan lagu Tiga Orang ini Saya punya Mengucapkan Banyaklah Mengatakan Durangan ini Boleh Boleh lagi Mewakili negara Kemana Macam Asia ASEAN ASEAN Game Dan Dan kejuhanan Sebab Durangan ini Sentiasa Latihan Berpanjangan Dipanggil Latihan Alhamdulillah Jidak ada Masa Jadi dia masalah Sebab itulah kami Memanggil lagi InsyaAllah Akan dipanggil Untuk latihan KAAS SEA Game Menilak Trio pasukan Sepak Takrawi ini Memiliki visi yang tinggi Untuk masa hadapan Mengumpul hasrat Bagi mendapatkan Tinggan emas Pada kejuhanan SEA Game Yang akan datang Menjadi target Utama mereka Kalau boleh Selagi saya diperlukan Selagi Pihak Satuan Brunei Kerajaan Memerlukan tenaga kami Untuk bermain Takut kami Kalau boleh Ingin menjuarai Mana-mana Kejuhanan Harapan saya Untuk Sungai Takraw ini Agar Jina-jina Siapa datang Lebih mantab lah Mainannya Daripada kami Dari sekarang ini Dan Agar Sepak Takraw ini Tidak akan pupus Lagilah Tidak akan Mayang main Dan saya mengharapkan Sepak Takraw ini Ada di mana-mana Semoga Sukan Sepak Takraw Di negara Brunei Darussalam ini Akan mencapai Kejayaan Di masa Akan datang Kesungguhan dan komitmen Yang mereka tunjukkan Tidak mustahil dapat bersaing Dengan nama-namagah Dalam arena Sepak Takraw Apa yang harus ada Disiplin Rajin Komited Dan sifat kerjasama Atau teamwork Yang tinggi Tidak mencampur Adukkan masalah keluarga Dengan komitmen Berpasukan Juga menjadi Nadi utama Untuk mencapai Kesepahaman Begitulah tadi Kita saksikan Komitmen Daripada trio Sepak Takraw Yang memang Mempunyai semangat Berpasukan Yang tinggi Ternyata Latar belakang Yang berlainan Bukanlah penghalang Untuk mencari Keserasian Dalam berpasukan Dan dapat kita lihat Bahawa pencapaian mereka Memang amat Membanggakan Dan kita harap Akan banyak lagi Medal-medal kemenangan Yang akan Mereka perolehi Belawada Sekian dulu Episod Wira Untuk minggu ini Sehingga berjumpa lagi Di minggu hadapan Dengan mengtengahkan Atlet yang lain pula Sekian dulu Dari kru Penerbitan Wira Assalamualaikum Terima kasih telah menonton